Hai dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1-1. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 67 sampai dengan 75. Nah dik-adik, untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ya, kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5, seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema 4, berarti pilih ini ya, klik putar semua. Nanti sebelah kanannya akan ada daftarnya nih. Nah ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah kita mulai ya, di subtema 2 pembelajaran 3, kita akan belajar mengenal sistem subak di Bali, lalu mencari tahu informasi penting dalam bacaan, dan mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Nah ini ada percakapan antara Siti dan Udin ya. Nah kemudian bisa dilihat di sini, kata Siti, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa, kata Siti. Kata Udin, betul sekali Siti, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia, tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk dan penghuninya. Nah selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Nah ketampakan alam apa yang ada di sekitar tempat tinggal adik-adik berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggal adik-adik. Nah ini disesuaikan dengan keadaan tempat tinggal adik-adik ya, misalnya contoh Kak Rina. Karena Kak Rina misalnya di Jakarta, berarti sebagian besar misalnya penduduknya sebagai karyawan gitu ya, atau mungkin sebagai pedagang karena mayoritas dekat pasar ya, berdagang atau misalnya kalau di daerah Jawa ya, kebanyakan mungkin yang masih banyak persawahan mungkin jadi petani ya, disesuaikan saja dengan keadaan adik-adik. Nah ini ada bacaan ya, disini boleh adik-adik pause dulu atau baca di buku adik-adik. Nah ini ada judulnya Sistem Irigasi Subak. Nah karena kalau sudah membaca kita nanti akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Nah sekarang tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel. Nah Karina sudah buatkan tabelnya di sebelah kanan, Karina akan besarkan dulu. Nah di paragraf pertama, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Ini pikiran utamanya. Lalu informasi pentingnya adalah, satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air. Lalu para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Lalu setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Lalu yang paragraf kedua, pikiran utamanya adalah, sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klien Subak. Nah para pekaseh bekerjasama dengan para kepala desa dan perangkat. Lalu nomor dua, yang kedua informasi pentingnya, para pekaseh ini diangkat oleh petani. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Di paragraf ketiga, sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak bertahun, beratus tahun lalu. Lalu yang nomor satu, untuk informasi pentingnya, semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Lalu Subak memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem peminjam air. Kemudian 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah Karina kehasilkan lagi, karena ada pertanyaan nomor dua. Nah buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Nah ini Karina sudah buatkan ringkasannya ya, adik-adik boleh di-pause dulu, lalu dicatat. Nah ini bagian keduanya. Kalau sudah kita akan menjawab ke nomor tiga, jangan lupa di-pause dulu ya. Yang nomor tiga, bersama kelompok diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawab di buku catatan, lalu presentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, yang A, apa tujuan dibentuknya Subak? Nah tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan air atau irigasi. Yang B, apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi Subak di Bali? Manfaatnya yaitu petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Melatih petani setiap tanggung jawab terhadap penggunaan air. Lalu cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Lalu yang C, apa saja kah peran pekaseh? Nah para pekaseh bekerjasama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan milik kelompoknya. Lalu yang D, bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali mengambil keputusan? Semua keputusan dalam Subak dibahas secara musyawarah ya, dan perencanaan yang baik ini sesuai dengan sila keempat. Yang E, apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Nah Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi saja, tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada para anggotanya. Yang F, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali. Nah yang pertama adalah dalam pembagian air dilakukan secara musyawarah, lalu dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Jadi adil ya adik-adik. Nah kemudian dalam pelaksanaan pembagian air, mereka bekerja sama satu dengan yang lain, lalu saling pinjam-meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara Subak satu dengan Subak yang lain. Nah kemudian ini ada bacaan lagi ya, ketapakan alam ya, ini ada dua paragraf, silakan adik-adik baca lagi, kita akan langsung bahas ke soal berikutnya. Nah tulis informasi penting yang terdapat di bacaan tadi, nah ini ya, tadi tentang kegiatan ekonomi agraris masyarakat Indonesia. Nah ini boleh dituliskan oleh adik-adik, ini paragraf pertama, dipos dulu ya, lalu ini paragraf kedua, lalu ini paragraf ketiga. Oke dipos dulu, lalu dicatat. Nah ini ada tambahan gambar dari Kak Rina, kemudian ini masih ada yang lain. Nah jika sudah kita akan pertanyaan berikutnya. Nah ini ada percakapan ya, antara Udin dan Lani, boleh dibaca juga dipos dulu videonya, karena kita hanya akan membahas dari pertanyaan saja. Ini juga ya adik-adik ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, boleh dipos dulu bacaannya? Ya kita lanjut ke halaman berikutnya, masih ada. Nah kemudian ini ada teks proklamasi adik-adik, ya pasti adik-adik juga sudah tahu ya bunyi proklamasinya. Nah kita akan menjawab berdasarkan perbacaan di atas dan sumber informasi lainnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah yang pertama, Kak Rina buat di sebelah kanan, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Ya tentunya agar Indonesia terbebas dari penjajahan ya, karena kita saat itu sedang dijajah adik-adik, dan supaya diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Nah akibatnya adalah kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai oleh pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Bayangkan kalau sekarang kita masih ada, masih di seperti saat dulu ya, dikadik semuanya dipaksa bekerja untuk penjajah kita ya, itu pasti kita tidak semerdeka seperti sekarang. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Nah beberapa nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama ya, antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Yang keempat, tahukah kamu tentang peristiwa rengas dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Nah coba cari tahu, lalu tulis temuanmu di tempat di bawah ini. Nah Karina sudah tuliskan di sini ya, jadi peristiwa rengas dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh pada perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Ini terjadi 16 Agustus 1945 di pukul 3. Nah Soekarno-Hatta dibawa ke rengas dengklok ke Rawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta ada Mister Ahmad Subarjo. Dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nah kemudian berikutnya ini ada peran, adik-adik ya bermain peran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Karina buatkan satu contoh adegan. Ini ketika di tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah kemudian berita ini sangat dirahasiakan oleh Jepang ya. Nah kemudian di sini di Pegangasan Timur nomor 56, di mana ada Syahrir, Wikana, Darwis tiba di kediaman Soekarno. Nah ini ada percakapan antara Insinyur Soekarno, Surtan Syahrir, boleh adik-adik pos dulu, dicatat untuk naskahnya. Nah kemudian berikutnya ini ya, ada Muhammad Hatay juga di sini. Ya selanjutnya ada Hayrul K. Saleh, ada Wikana juga. Ya lalu, nah ini sampai sini. Ya boleh dicatat ini untuk bermain peran ini ya adik-adik ya. Nah kemudian selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. Nah nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan sehingga para petani saling bergotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas juga ya dalam musyawarah tersebut. Nomor dua, jelaskan contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Contohnya adalah nelayan ya yang menangkap ikan, petani yang memanfaatkan air laut untuk membuat garam, petani garam, lalu pedagang yang menjual ikan, kemudian pelaku usaha yang membuat kerajinan dari kerang atau limbah laut ya seperti kerang, kemudian terumbu karang dan lain sebagainya. Dari di laut juga biasanya ada, kalau terumbu karang dilindungi ya adik-adik, itu tidak. Nah jadi kadang-kadang juga ada, bikin agar-agar juga mungkin ya dari, Nah bisa juga dari rumput laut ya. Kemudian jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah ini ya boleh dicatatkan adik-adik ya, karena cukup panjang, kalau udrasa terlalu banyak boleh diringkas. Oke selanjutnya kita ke sini. Nah nomor empat, tahukah kamu mengapa golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah mereka meminta Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi karena golongan pemuda mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu ya dalam Perang Dunia II di 15 Agustus 1945. Lalu yang nomor lima terakhir, apa manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah yang pasti kita menjadi lebih sejahtera karena tidak ada lagi pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang mencekik warga atau masyarakat ya. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!